Masuk 87, kemudian lulus, kemudian bekerja di Chicago sebagai arsitek dan kemudian mengambil S2-nya di bidang interior, kemudian juga bekerja sampai sekarang. Jadi boleh dikatakan bekerjanya sudah berapa tahun ya Bu? Iya, di atas 15 tahun. Soalnya saya ambil istirahat atau anak saya masih kecil. Oh gitu ya, jadi itu problem ibu-ibu, tapi tantangan ibu-ibu begitu, bagaimana memenuhi karir dan punya anak dan sebagainya. Baik, kami persilahkan Bu Eli, kita punya waktu 2 jam, nanti terserah Ibu mau sampai kapan, dan kemudian mohon maaf memperkenalkan diri dan CV-nya silahkan. Iya, terima kasih Mbak Elin. Selamat pagi, gue ingin tahu Bapak. Saya senang sekali bisa datang ke sini, karena terakhir saya datang ke sini, Pak Eko masih maja. Saya bawa anak saya umur 3 tahun ke sini. Sekarang anak saya udah kuliah, udah tingkat 2. Jadi, saya udah tua. Ini judulnya, Professional Ethics from a Chicago Experience. Yang mau saya sampaikan, itu betul-betul pengalaman pribadi saya. Saya tidak mewakili orang lain, perusahaan, atau institusi, tapi ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai private citizen. Mohon maaf, kalau saya kuliahnya campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bukan maksud saya show off, tapi kadang-kadang susah mencari perkataan yang cocok buat kalimat saya. Karena 25 tahun terakhir ini, saya enggak bicara bahasa Indonesia setiap hari. Saya bicara bahasa Indonesia kalau ada arisan. Biasanya kalau Sabtu atau Minggu. Tapi kalau hari-hari biasa ya, sama suami, anak, teman kerja, tetangga, semuanya pakai bahasa Inggris. Kita mulai aja ya. Kalau Anda punya pertanyaan, Who is this woman? Saya. Itu saya. Ini fotonya udah diganti ya sama fotografer. Udah di-retouch sebagus mungkin. Jadi saya kelihatannya umur 20 tahun. Sebenarnya kayak gini. Masih muda juga. Mudah kan? No venture. Saya lulus dari ITB tahun 1993. Terus lulus dari Tesco Lothier Institute of Chicago tahun 1998. Terus tahun 2002, saya baru dapat sertifikat NCIDQ. Yaitu National Council of Interior Designer Qualifications. Jadi kalau Anda mau praktek interior design, sangat baik kalau kita punya NCIDQ certificate. Karena mendapatkan sertifikat ini tidak mudah. Kadang-kadang orang ngambil ujian ini sampai 2, 3, 4, 5 kali. Jadi kalau nggak lulus bagian pertama, terus ngambil sampai semuanya lulus. Disclaimer. Semua opini yang saya keluarkan, itu milik saya sendiri. Bukan atas nama orang lain. Jadi kalau ada kesalahan, atau komplain, atau apa itu semua tanggung jawab saya pribadi. Oke, that's what I do for a living. Sebagai workplace atau furniture project designer. Ini proyek lama saya. Jadi kira-kira begini, kalau misalnya ada bangunan, komersial bangunan, karena saya di bidang komersial. Yang perlu di-furnish furniture. Jadi si design firm itu datang ke kantor kita. Terus saya yang ngerjain space plan-nya, suggest furniture yang mau dipakai apa, terus sampai ke spesifikasi yang detail, sampai ke beli furniture. Karena di Amerika, design firm atau architecture firm, nggak bisa beli furniture. Kita yang harus beli. Jadi, it's just the way it is. Jadi kalau konsultan di sana, kerjanya hanya konsultan. Nggak, nggak beli-beli barang buat klien. So, kalau mereka mau beli, it has to go through us. Gedung ini ada di Austin, Texas. Saya kerjasama dengan Gensler. Semua tahu ya Gensler kan? Gensler is one of the biggest design firm di Amerika. Anda pernah dengar SOM, HOK, terus ada ACB, Gensler. Jadi, ada like 20 terbesar design firm di Amerika. So, ini saya kerjasama dengan Gensler. Terus, property management-nya Jones Lang Le Cell. Jones Lang Le Cell itu klien dari perusahaan tempat saya bekerja. So, jadi kalau Jones Lang Le Cell dapat klien di mana, they come to us. Dan saya mulai kerja untuk mereka gitu dari mulai block plan. Masih ingat ya? Block plan. Yang kotak-kotak gitu. Terus, saya suggest misalnya, ini square footage-nya segini. Anda maunya 50 station. Ukurannya, misalnya, 8x8. nggak mungkin. Jadi, station-nya mesti dikecilin. Jadi, 6x6 misalnya gitu. Terus, kalau manager, 8x8, it's OK. So, saya lebih bergerak di bidang itu daripada kayak arsitek gitu yang desain ruangan, macem-macem. So, kerja saya tuh sebenarnya lebih simple dari arsitek. karena saya udah cerita dengan Mbak Ririn, saya nggak mau kerja sampai jam 10 malam. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Jadi, saya udah nggak mau jadi arsitek. Terlalu konsum, konsum waktu pribadi saya terlalu banyak. Saya masih punya interest di bidang lain. Saya masih mau spend time dengan suami, dengan anak. So, ini architecture is not for me. So, jadi saya pilih interior. ini salah satu proyek yang masih dalam proses, belum final. Terus, saya keburu datang ke sini. Jadi, saya harus ngelaskin nanti kalau saya udah balik ke sana. Jadi, kira-kira begitulah. Ini library di di suburbs-nya Chicago, Chiropractor's School. Jadi, dia mau refer merenovasi library-nya mereka. Jadi, saya datang ke sana dan mulai layout furniture, apa yang pantas, mesti ditaruh di sini, di sini, di sini, jenisnya apa. Terus, kualitasnya yang bagaimana. Karena setiap klien kan budgetnya lain-lain. Nah, si sekolah Chiropractor ini sebenarnya dia cukup punya uang. Tapi, mereka sangat berhati-hati karena namanya sekolah. Mereka harus mereflektkan image bahwa mereka itu enggak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Tapi, dalam hal yang sama, mereka pun harus membuat fasilitas buat studentnya comfortable. So, it's like we have to meet in the middle. Bagaimana caranya untuk dapat ruangan yang bagus, tapi tidak budgetnya enggak terlalu tinggi. Ini salah satu proyek saya. Ini perusahaannya banyak uang. Jadi, saya punya banyak flexibility untuk milik furniture-nya quantity-nya terus dari mulai fabric, finishes, manufacturer-nya. it was a fun project. Tapi, kliennya aduh, susah ganti-ganti pikiran terus. Jadi, gambarnya enggak pernah final. Ini begini, gimana kalau begini? Oke. Dikasih yang begitu, gimana kalau begini? Oke. Jadi, musik sabat. Terus-terusan begitu, lama-lama ada yaudah deh, silahkan bu. Ya, bu maunya apa? Tapi, akhirnya selesai juga. Dan, kliennya sangat senang dengan space yang kita provide. ini salah satu proyek yang saya selesai di Milwaukee. Punyanya John Slangelo style. Jadi, yang gambar sebelah kiri atas, tahu kan, masih ingat? IMS. Terminus. 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 Yaitu, kursi yang didesain sama Charles Imbs. Mejanya pun, itu, IMS table. Terus, furniture-nya semua, contemporary, light, jadi gampang dibersihin, mahal. Sebagai informasi, jadi kalau di Amerika, furniture industry itu dibagi dua ya. satu komersial, yang lain untuk public. Kalau yang komersial, itu biasanya dispesifikasi sama desain firm, itu public gak bisa beli, kecuali lewat kita, lewat furniture dealer. Terus, kalau yang public, itu yang di toko-toko, yang di jalanan gitu, jadi public bisa langsung beli ke toko, tapi quality-nya kurang bagus. Jadi, kalau perusahaan-perusahaan mau furniture yang bagus, yang warantinya 12 tahun, 3 shift, mereka harus purchase furniture yang commercial grade, yang gak dijual ke public, jadi harus beli lewat dealer tertentu. kantor kayak gini, modern, open space, gitu, itu yang spesialisasi, spesialisasi saya. Sebenarnya sih, saya lebih suka melukis, tapi karena melukis, tidak menghasilkan uang, jadi saya harus, jadi saya harus kerja jadi arsitek, jadi interior designer. ini hanya kalau ada waktu yang saya melukis, terus kalau ada komisi, yaudah, kalau saya ada waktu, yaudah kerjain, tapi jangan buru-buru, yaudah bilang, 6 bulan baru selesai. Malah gak? saya paling senang melukis pakai oil, atau gak ngegambar pakai pencil aja. Kalau saya kaya, saya maunya liburan terus. Tapi saya gak kaya, jadi ya, harus kerja juga. saya gak punya banyak baju, jadi bajunya dipakai terus-terusan kebanyak vacation. Oh, itu anak saya sama suami saya. Nah, sekarang, kita ke Chicago. Chicago itu di Illinois. Illinois itu di situ, ya. Di situ. Nah, ini negara bagiannya. terus, Mbak Riri, kalau ke bulan Oktober, di sini, di Loop. Kita jalan-jalan di sebelah C-4, soalnya gak ada waktu, ya. Itu kenapa disebut Loop, yang downtown Chicago, karena ada kereta ini. Kereta L. L itu dari Elevated Train. Jadi, dia muter, gitu. Oh, aku yang tanya, terima kasih. Ada yang ada. Ada yang ada. dari Bu Bintang. Oh, iya. Oh, iya. Oke. So, di sini ada Loop, yang dari kereta ini. Makanya disebutnya Loop. Chicago itu, di sini, ya. Ini Lake Michigan. Jadi, kalau winter, it's very harsh, karena salju dari Great Lakes, semua datang, ke daerah Chicago. Makanya, dingin, angin, semualah. Susah. Tapi, saya, diemnya di suburbs. disebutnya Chicago, di Arlington Heights. Arlington Heights. Kira-kira 25 miles ke arah Northwest Chicago, ke arah sini. Jadi, ini downtown Chicago. Ini Arlington Heights. Di Arlington Heights. Oh, iya. Ini anak saya. banyak macem-macem, saya cuma punya anak satu. Waktu dia senior, di SMA, dia nanya ke saya, Mami, teman-teman saya, semuanya pada foto senior. Oh, oke. Senior photo, what is that? Iya, jadi, kenang-kenangan bahwa saya ini, waktu senior, kayak begini, oh, oke. Berapa itu bayar, itu, fotografernya, profesional, segini, oh, oke. Alright. Kalau saya dulu, waktu SMA, fotonya, foto-pasfoto aja. Wah, ini, tiga jam. Tiga jam session, di mana-mana, ini di gampang Arlington Heights. Ini fotografernya. Jadi, rumah-rumah di Arlington Heights itu, macam-macam, ada yang tua, kayak gini, ini yang, bagusan lah, rada modern gitu. Ini yang tua, ini yang, multi-million dollar. Ini Dampang, Arlington Heights. So, Arlington Heights is like, apa ya, di sini, kayak middle class, suburb, dari apa ya, dagu mungkin? Arno. ini, ini berada di dagu, apa ya? Berada di dagu. Ya, something like that lah, mukanya. Sukaluyo gitu kali ya? Iya kali ya. Sukaluyo, Oke. Jadi, kota Chicago itu, berdiri, berdiri jadi kota tahun 1837. Pendirinya ini, ini nih, John Baptiste Dussabler, orang Haiti, orang hitam, African American. Tapi dia dari, Haiti. Kalau kan Haiti di, Caribbean, di luar Caribbean. Terus, Chicago juga, merupakan, kota yang besar ya, di, Midwest area. Jadi, banyak, fortune 500 companies, yang headquarters-nya di Chicago. Seperti, Allstate, Excellence, Kraft, McDonald's, online world with Sears. Kalau menurut, pendapat saya, kenapa, headquarters, perusahaan-perusahaan ini, pindah ke Chicago? Karena, Chicago itu, real estate-nya, lebih murah, dibandingkan New York, atau, Los Angeles area. Jadi, kita di tengah-tengah, country ya, housing is more affordable, dibandingkan, dibandingkan dengan, di New York, atau di Los Angeles. Terus, orang-orangnya pun, orang di Midwest itu, lebih ramah, lebih terbuka, untuk menerima, pendatang. Makanya, ingat, Miss Vandero, waktu dia mengisi dari Jerman, dia datangin ke Chicago. Karena, di Chicago itu, orangnya, open-minded. Populasi, dari Chicago, 2,7 juta. Tapi, di metropolitannya, sendiri, ada 10 juta. Dulu, Chicago itu, disebut, second city. Second city, karena, penduduknya, nomor 2, di negara, setelah New York. Tapi, sekarang itu, udah gak, benar lagi. Karena, New York, sama Los Angeles, itu, Los Angeles, udah mengalahkan, dalam masa laki-laki. Jadi, kita sebenarnya, sekarang udah, third city. Tapi, enggak, orang gak bilang gitu, tapi, dia bilang, Chicago is second city. Ehm, terus, oh ya. Electoral College. Ada yang tahu, Electoral College, disini? Ini penting untuk, pemilihan presiden. Nanti November ini, kan ada pemilihan presiden. Jadi, kalau orang mau jadi, presiden di Amerika, dia harus, menang, dalam pemilihan itu, 270, Electoral College. Electoral College itu, jadi, representasi dari, penduduk di negara, bagian itu. Misalnya, Illinois, Illinois, Electoral College-nya, 20. Tapi, New York, karena penduduknya banyak, 29. Kalau, California, lebih besar lagi, 55. Jadi, kalau pun, orang, kayak Donald Trump, itu ya. Oh, I hate talking about it. Dia kan menang, menang, di atas 270. tapi sebenarnya, dia itu, kalau popular vote-nya, lebih sedikit, daripada Hillary Clinton. Ini karena matematik, Electoral College-nya, aja, gitu, dia jadi menang. It's a disaster, but, mudah-mudahan, dia nggak menang lagi. Tapi, lihat aja lah, nanti, mudah-mudahan, oh. Ini sedikit ya, pada saat saya, teresambah, gitu ya, Trump juga datang ke Sikandu. Jadi, tiba-tiba, rame, ada demo, demo, ketampak, mungkin tidak suka dengan Trump. Kemudian, saya dengar, dari tempat saya, jadi Trump pergi ke kantor fungsi, di Chicago, dan, kepala kantor fungsi, tidak mau menemui, di sini, sebebas itu ya. Karena Chicago itu, kota yang sangat demokratik. Setiap election, Illinois itu selalu biru, ya, selalu demokrat. Karena apa? Karena, penduduk yang paling padat di Illinois itu kan, Chicago area. Chicago area itu, orangnya, multi-racial. Sangat diverse. Orang kalau diverse, biasanya, vote, democratic party. Jadi, Barack Obama, ya, kalau saya sih, fan ya, sama Barack Obama. So, waktu Barack Obama, selesai, term keduanya, sedih banget ya. Oke, udah gitu yang gantinya, ini lagi. it's like a nightmare that doesn't end. So, di Chicago, kebanyakan, warganya itu masih yang putih. Caucasian, 45%. terus african-americannya, 33%. Terus yang hispanic, tau kan hispanic, yang dari South American, Mexico, 29%. Terus, Asian yang kayak saya, 6%. American Indian, hanya sebagian kecil, setengah persen. Tapi, menurut statistik, nanti di tahun, 10 tahun lagi, hispanic itu, bakal jadi majority. Karena mereka, kok dilihat dari, birth rate mereka, mereka itu selalu punya anak, banyak. Either, mereka itu senang punya anak banyak, atau juga, karena mereka itu, kebanyakan orang, katolik. Orang katolik itu, yang tradisional, mereka gak boleh pakai, birth control. Jadi, mereka ya udah, hamil terus, selama mampu. Jadi, itulah penyebabnya, hispanic itu, bakal jadi, minority, but majority, dalam auto school tahun. Di samping, birth rate-nya tinggi, kita juga banyak, em, imigrasi dari South. Makanya, Donald Trump, build the wall, yang macam-macam itu. But, I don't think that will work. I hope it doesn't work. So, we'll see. Mengenai, household income, Chicago itu, 55 ribu dolar, per, tahun. Household income itu, dihitung, jadi keluarga yang punya anak dua. Jadi, untuk empat orang, ini pre-tax ya, sebelum tax, segini, penghasilannya. Di Illinois, 63 ribu. Di Arlington Heights, tempat saya hidup, 90 ribu. di Cannellworth, Cannellworth itu, suburbs yang paling kaya, di, di Chicago area. Empat kali, tiga kali lipat dari Arlington Heights. Jadi, orang macam saya, nggak mungkin mampu, hidup di Cannellworth. Karena, rumah di sana pun, harganya di atas, satu million. Bisa-bisa pajaknya, setahun, 30 ribu dolar. So, it's, it's too expensive. Ini, foto-foto, saya ambil dari website, bukan, hasil foto, foto saya sendiri. So, this is Chicago, it's very beautiful. Ini, ngeliat dari, north ke south, ini dari south ke north, ini kalau terbang, ini kalau terbang juga. So far, kalau ada yang mau tanya, silahkan ya. Ini supaya, cepat selesai, jadi saya cepat, kuliahnya. Masih ingat, Chicago School, masih ingat ya, saya dulu diajari sama, Pak Sudibil, sama Pak Dantes Wong, Chicago Architecture. Jadi, the first Chicago School, masih ingat kan yang, tiang, ada base, ada shaft, ada cornice, jadi Chicago School tuh kayak begitu. Ini ada base-nya, ini bagian shaft-nya, ini bagian cornice-nya. Terus ada Chicago Window Grid. Masih ada yang ingat, kenapa ada kayak gini? kan, Chicago itu, winternya lama, panjang gitu. Kalau winter, karena kita, diamnya, ini kan, equator di sini ya, Amerika kan di north. Jadi kalau winter, hari begini tuh kan, pendek. Cuma, paling dari jam, 7.30, sampai jam, 3.30. jadi sebagian besar dari hari itu gelap, dingin. Jadi mereka ingin memaksimalkan, cahaya matahari waktu mereka ada gitu. Makanya, window-nya itu, dibuat kayak begini. Jadi ada tiga bagian. Kan kalau, kalau jendela hanya lurus gini, permukaan yang bisa masuk matahari, itu kan cuma segini ya. Tapi kalau dibuat kayak bay window, jadi 1, 2, 3, itu kan jadi lebih luas permukaannya. Jadi lebih banyak cahaya matahari yang masuk ke dalam. Terus karena, dingin, jadi yang bisa jendela dibuka tuh, yang bagian kecil ini, sama yang ini. Hanya, ya. Kalau ini, kayaknya tiga-tiganya bisa dibuka. Tapi kebanyakan, waktu saya sekolah, sekolahan saya kan di high-rise building gitu. Hanya sebagian kecil jendela yang bisa dibuka. Untuk safety, jadi orang kalau mau bunuh diri, nggak bisa lewat situ ya. Harus pergi ke roof, terus terus terjun. Banyak jadi jendela yang dibukanya tuh still atau nggak, yang dibukanya hanya bisa segini gitu. Jadi orang nggak bisa lompat ke situ. Terus second, Chicago School, itu jamannya, Miss Fenderow, jamannya Fazlorkan. ini Fazlorkan. Jadi ini seperti Miss Fenderow built-in. Ini Fazlorkan. Oh ini dulu, ini namanya Steelers Towers. Tapi terus dibeli sama Willis Family dari Inggris, terus diganti namanya jadi Willis Tower. ada pertanyaan nggak? Oke. So, that's all. So kalau Anda berkunjung ke Chicago, hanya punya waktu suatu hari, kayak Mbak Ririn. Ini list saya, Millennium Park sama The Art Institute of Chicago. Saya sebenarnya waktu itu mau lo ngajak Mbak Ririn ke museum, tapi kita ke Frank Lloyd Wright, jadi nggak sempat. Tapi sempat besoknya. Oke, masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Terus makan nggak di Renzopiano? Di sini ada di Binar. Oh, oke. Oh, that's nice. Jadi Binar Museum. Oh, good. Ya, cool. Karena di situ ada restoran, jadi si... Hold on. Ya, ntar terbalik-balik nih. Oke. Pertama dulu ya, ini Millennium Park. Ini Millennium Park. Di sini. Waktu pertama dirancang, budgetnya 150 million dollar. Tapi begitu selesai, hampir 3 kali lipat. Arsitainya di TNT. Oh, I don't think so. Kayaknya... Soalnya juga ini kayaknya City Chicago sebagai client berarti ya, mereka change their minds a lot too. Oh, gini. Gimana namanya ini? So, if you change your mind, it all adds to the cost. Nah, jadi ya. Terus, untungnya di Chicago itu banyak orang kaya. Sayangnya, saya nggak termasuk. Jadi, mereka itu generous gitu, ngasih donasi, kayak misalnya in Lurie Garden, itu, Ibu Lurie ini, keluarganya punya industri macam-macam gitu. Jadi, dia donasi uang untuk bikin taman di sini. Tapi selain taman, dia juga donasi untuk macam-macam kayak children museum, children hospital, terus kayak Pritzker. Di sini, Pritzker. Pritzker itu yang punya konglomerat hire. Jadi, one of the wealthiest family di Chicago itu Pritzker family. Sekarang, salah satu anaknya itu JB, jadi gubernur, kan? Gubernur Illinois. So, they spend so much money untuk public di Chicago. Mudah-mudahan di Indonesia pun nanti begitu ya, banyak orang kaya yang peduli untuk kesejahteraan di masyarakat luas. Jadi, bisa kekayaan itu nggak hanya untuk satu orang, tapi bisa dinikmati sama banyak orang. Oh, iya. Karena Chicago itu kan sudah saya mention sebelumnya, kota yang terbuka buat orang banyak, selalu welcome orang baru. Jadi, si Millennium Park ini melambangkan macam-macam desainer yang karyanya dipajang di sini. Kayak Centerpiece, ini Ben Shell yang di sini. Nanti ada fotonya. Itu didesain sama Frank GNI. Cloud Gate di sini, Anies Kapur. Terus, Crown Fountain di sini sama orang Spain. Hami, Planza. Terus, Lurie Garden di sebelah sini sama landscape architect dari Belanda. jadi semua orang diundang ya, boleh submit desain, terus komiti milih, oh ini, ini, ini. Terus, mereka sengaja memilih orang dari macam-macam negara dan bangsa untuk mempresentasikan karya mereka. ini Cloud Gate, baru saja banyak fotonya di sini. Ini di sini, terus, ini yang Frank Gery, ini band dilihat dari dalam museum. Ini Crown Fountain, Lurie Garden, Crown Fountain, ini Renzo Piano, The Art Institute of Chicago Modern Wing. Ngomong-ngomong, Renzo Piano itu, dia jadi finalis yang mendesain Barack Obama library, building di Chicago. tapi dia enggak menang. Yang menang, arsitek dari New York. Suami istri, Todd Williams, kalau misalnya, Todd Williams sama Billy Sin. Billy Sin itu, Chinese American. Oh, ini. Ini, kalau kita naik perahu di river, ini bagian yang paling eyesore, di sekitar sini bangunan-bangunan bersejarah, enggak ada yang pakai nama sebesar ini. Ini benar-benar keterlaluan. Ini Regly Building, itu yang punya Regly Family, yang bikin gam. Ini Marina City sama Bertrand Goldberg, Adrian Smith dari SOM. Saya enggak enggak ngerti ya, kenapa City of Chicago itu ngasih izin gitu. Ada nama sebegini besar, ditentalin di situ. Mudah-mudahan, kita udah ada petisi untuk meremove nama ini dari building itu. Tapi belum ada keputusan. Mudah-mudahan keputusannya harus diremove. Terus, kalau ada waktu, tadi abis jalan-jalan dari Millennium Park, kita ke museum. The Art Institute Museum of Chicago, ini museum yang punya sekolah saya. Waktu saya ngambil master di sekolah yang dimiliki oleh museum ini. Ini bangunan, dibangun tahun 18, 18 sekian, 1879. Ini bagian yang tua. Oke, one of the things that I like gitu ya, di Chicago, itu trotuarnya lebar-lebar. Kalau di sini, trotuarnya enggak ada. Jadi, menurut saya gitu ya, pedestrian atau orang itu kurang penting. Karena mereka enggak bisa jalan di jalan. Mobil terlalu padat, motor, jadi enggak nyaman gitu untuk orang jalan. Padahal sebenarnya orang jalan itu sangat penting. Pertama, itu untuk kesehatan. Terus, kedua, itu untuk menikmati arsitektur. Arsitektur itu lebih enak kalau kita bisa menikmati sambil jalan, sambil lihat-lihat gitu ya. Kalau hanya naik mobil kan terus aja gitu. Terus, ya pikiran kita ya harus ke jalan nanti kalau kita lihat building nabrak. So, mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan, kalau ada orang yang memeransanakan kota baru atau apa gitu, lihat ini sidewalknya sangat lebar. Terus, enggak ada orang jualan. Kadang-kadang emang ada orang street artist gitu ya yang perform, tapi itu paling cuma sejam, dua jam, enggak the entire day. Terus, makanan enggak lain ya. Kalau orang perform art sama orang jualan makanan. Kalau orang jualan makanan itu, mesti cuci, memproduksi sampah, terus orang berdiri sambil makan, kayaknya kurang sanitasi gitu. Tapi kalau art yang di perform di sidewalk, orang itu senang gitu kan melihat pertunjukan terus enggak memproduksi sampah. So, my preference ya art yang di perform di sidewalk. ini bangunan modern wing yang didesain oleh Renzo Piano. Ini bangunan art institute yang lama. Ini sekolah saya. Ini dog. Dog yang jadi kalau ada painting atau patung harganya multi million dollar keluar masuk lewat situ. Terus, ini yang Lurie Gerdan. Ini yang Frank Gehry open lawn. Jadi kalau summer itu enak ada free concert untuk public. Semua orang bisa datang enggak pakai tiket first come first serve. Bisa datang di situ gelar ticker, bawa wine, bawa selimut, dengerin music for free gitu. Jadi orang itu dibikin happy diem di Chicago. banyak hiburan, banyak aktivitas yang bisa dilakukan every. Jadi enggak harus bayar gitu. Ups. Ini modern wing dari The Art Institute. Lihat ya, ini trotoarnya lebar banget. Ini dari dalam, oh ini di patung apa namanya, rotasi. ini tapi disini, jadi artis-artis dari seluruh dunia diundang untuk pameran disitu. si ini patung horse, jadi hanya kerangka horse-nya aja, beratnya sampai berapa, 4 ton atau sekian ton gitu ya. Instelasin aja sampai berapa minggu gitu. Jadi exhibit selama 3 bulan kalau enggak salah. Udah gitu ganti artis lain. jadi orang di Chicago itu mereka punya banyak kesempatan untuk menikmati art dari berbagai macam artis dari berbagai pelosok dunia. Ini di dalam museum yang modern art. It's my favorite. Yang bagian tua juga bagus, cuma bagian tua kayaknya terlalu kurang cahaya. Kalau yang modern banyak cahaya so I like it. Ini salah satu artis yang saya senang Katharina Frisch. Jadi si Katharina Frisch ini ibu-ibu ya ah perempuan maksudnya dari Jerman dia itu bikin artnya tuh dia menggunakan objek yang sehari-hari tapi dia buat jadi art karena skala warna dan penempatannya. Ini patung wanita ini dengan anjing itu bisa ditemuin kayak di kayak di apa sih Yunani di turis kedai-kedai turis gitu loh yang kecil-kecil patung-patung kalau souvenir liburan ke Yunani atau liburan ke Itali kalau ke pantai kita beli patung yang segede-gede gini nah sama Katharina Frisch di-blow up skalanya jadi besar terus di-design warnanya bentuknya jadi it becomes an art because orang yang melihat atau yang datang ke museum itu mereka punya reaksi yang lain gitu dibandingkan dengan ya kalau beli ini patung dari si emas di Yunani gitu terus pernah lihat gak patung biru warnanya ayam jago yang ditempatin di Trafalgar Square tinggi sekali patung ayam kan biasa orang lain tapi karena skalanya besar terus ditempatinnya di Trafalgar Square so it suddenly becomes an art because orang itu punya persepsi tersendiri begitu melihat objek itu ini koleksi yang lain ini di bagian bangunan yang tua oke so far banyak yang ngantuk ya ada pertanyaan gak gak ada oke ini yang etik saya itunya cepat aja ya soalnya kasian ini masih banyak kayaknya udah pengen tidur oke ini menurut Merriam Webster etikisme pada dasarnya sesuatu yang membahas tentang baik atau buruk sesuatu dan bagaimana moral kita menilai hal tersebut iya ada oke terus tadi pertama saya bilang kan kalau mau jadi interior design yang serius kita mesti ngambil NCIDQ sertifikasi ya ini sertifikasinya jadi Anda mesti sekolah 4 tahun di sekolah interior design yang terakreditasi ditambah 2 tahun pengalaman kerja terus Anda melamar boleh apa enggak ikut ujian terus kalau si committee misalnya oh ya boleh kamu boleh udah cukup kredit baru kita ngelamar untuk ujian NCIDQ value iya biasanya sih kalau kita ngelamar kerja gitu ya sebagai interior design suka ditanya udah NCIDQ belum belum lagi lagi kerja gitu ya enggak apa-apa biasanya perusahaan tuh ngebayarin kita gitu karena NCIDQ itu mahal kan jadi kalau perusahaan itu tahu kita belum punya sertifikat ini mereka mau bantu jadi biaya ujian biaya buku biaya kelas persiapan mereka biasanya mau bayar tapi kalau kita udah punya NCIDQ waktu kita ngelamar kerja kita gajinya ya sedikit lebih baik gitu dibandingin sama orang yang belum punya sertifikat enggak banyak sih tapi ya lumayan ada tambahan oke ini sih hanya ini aja ini subjek yang diujikan di NCIDQ building system codes construction contract design application saya ngambil NCIDQ tujian 2 tahun yang tahun pertama saya hamil lagi hamil 7 bulan jadi susah ya pengen ke kamar mandi terus jadi cuma lulus separohnya terus tahun berikutnya ah istirahat dulu terus tahun berikutnya lagi baru ikut lagi terus lulus semua ya jadi 2 tahun jadi bisa dicicil ya bisa iya bisa kayaknya orang yang lulus sekaligus kayaknya orang yang pinter banget sama rajin latihan kalau saya mah biasa-biasa aja belajar kalau perlu aja kalau di Indonesia kalau di sana orang itu kadang-kadang semaunya sendiri oh iya saya interior designer tapi sebenarnya dia gak pernah sekolah interior design terus sebenarnya ada bedanya antara interior designer sama interior dekorator kalau interior designer itu harus lewat sekolah harus ujian harus ngambil sertifikasi tapi kalau interior dekorator itu orang yang punya selera bagus lah gitu gak harus pergi ke sekolah design tapi mereka misalnya oh iya ini beli kursi ini disini carpetnya yang mesti yang gini cat temboknya mesti begini gitu jadi dia hanya berdasarkan untaste tidak berdasarkan pendidikan atau pengalaman atau pertimbangan pertimbangan ilmiah yang lain so untuk public kebanyakan mereka bilang ya orang yang kerja di furniture store oh iya itu interior designer itu interior dekorator karena kerjanya hanya beli-beli furniture ditaruh di tempat gitu ya di mendekorasi ruangan nah ini syarat-syaratnya untuk ngambil ICIDQ jadi dapet bachelor degree terus kerja dua tahun kalau yang punya search engine arsitektur interakreditasi perlu tiga tahun kalau bachelor bikinnya dari yang macam-macam tidak akreditasi ya kerja dulu empat tahun sebagai interior designer baru boleh ambil ICIDQ ujian tapi karena waktu itu orang lain kan gak tahu ICIDQ jadi saya ngambil itu ditambah master ditambah kerja dua tahun setelah dapat sertifikat ICIDQ baru ngelamar kesini nih ini apa organisasi yang berkaitan dengan interior designer saya beberapa tahun pernah jadi anggota ESID tapi sekarang udah gak lagi alasannya kenapa pertama perusahaan tempat saya kerja gak mau ngebayarin do EURAN setahun kan ada EURAN kayak gitu terus kalau kita mau namanya misalnya Rosalie Davis ASID gitu ya itu kan lebih prestis kita harus ngambil CEU berapa kredit gitu setahun so mereka pekerjaan saya udah sibuk banget mesti bayar ini mesti bayar itu ah udah lah gak usah it's just too hard karena kebanyakan kelas-kelas CEU-nya juga diadakan kalau malam gitu kalau jam 7 sampai jam 10 di Danton Chicago saya udah kerja dari jam 8 sampai jam 5 terus masih harus ngambil kelas lagi dari jam 7 sampai jam 9 itu terlalu terlalu kerjaan saya jadi akhir beberapa tahun saya berhenti terlalu